Selamat datang adik-adik ruang siswa Ketemu lagi sama saya, Kak Teguh Di video kali ini kita akan membahas soal kimia kelas 10 dengan kode soal 10K14104x8 Di antara zat berikut ini yang mengandung ikatan ion adalah Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu Ikatan ion Ikatan ion adalah ikatan antara logam dengan non-logam Logam itu seperti apa sih? Logam itu adalah unsur yang terletak di golongan 1 Kecuali H, golongan 2, aluminium, dan transisi Atau golongan B Yang non-logam itu adalah kecuali yang logam Ini H juga termasuknya nanti termasuk di non-logam Nah, sama saja ke pilihannya Itu es batu Es batu itu ion apa? Ikatan ion apa enggak sih? Hmm Es batu itu wujudnya, wujud aslinya itu air Air itu H2O Kalau air biasanya itu dalam bentuk larutan ya Dalam bentuk cairan Tapi di es batu itu dalam bentuk padatan Sama saja nanti H2O jadinya H2O ini ion apa enggak sih? Sekarang cek H itu logam apa non-logam? Ini non-logam Ya, H ini non-logam Oh ini logam apa non-logam? Non-logam Otomatis enggak mungkin Pilihan A Salah Silikon Silikon itu unsur Cuma SI SI itu Ikatan ion apa enggak sih? Ya enggak lah Ikatan ion itu harus tersusun dari dua unsur Antara logam dengan non-logam Kalau satu itu enggak mungkin Sekarang perunggu Perunggu itu CU Enggak mungkin juga kan? Soalnya cuma satu Batu kapur Batu kapur ini benar enggak ya? Batu kapur itu Senyawa unsur senyawanya Yaitu CA CO3 Sekarang kita cek CA ini logam Benar Kan terletak di golongan 2 CO3 ini Non-logam Otomatis kemungkinan benar Kita cek lagi yang E E itu gula Gula itu C6 H12 O6 Sekarang ini C disini Non-logam H non-logam O Non-logam Otomatis Salah Jawaban yang paling tepat Yaitu D Batu Kapur Gampang kan? Kalau udah mengerti Jangan lupa ya Klik tombol like Dan subscribe-nya Supaya enggak ketinggalan Di video-video Selanjutnya Sampai jumpa